Halo Sobat Youtube, jumpa lagi dengan saya di dalam channel Enbal Somat Teman-teman, kali ini saya akan membahas seputar bagaimana cara saya menghapus background dengan menggunakan aplikasi Ken Master Aplikasi Ken Master ini aplikasi yang sudah mendukung resolusi HD dan sudah mendukung Chrome Key Dan bagi teman-teman yang belum punya, bisa di download di deskripsi, akan saya sediakan di deskripsi Dan teman-teman, nonton tutorial ini sampai selesai, karena di dalam video tutorial saya ini saya akan membuat atau mengedit dan menghapus dengan versi saya Mungkin saja tidak sama dengan yang lain atau hampir-hampir mirip, tetapi di dalam kali ini saya membahas tentang bagaimana cara saya menghapusnya Semoga bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan ingat teman-teman loncengnya untuk diaktifkan Kalau teman-teman sudah mengaktifkan loncengnya, maka uploadan saya pada video-video berikut, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari saya Oke, mungkin itu saja teman-teman, dan kita langsung saja menuju ke tutorialnya Oke, pertama-tama teman-teman masuk ke dalam aplikasi KineMaster yang sudah support grand screen dan full layer Disini teman-teman masuk di media dan teman-teman cari video yang ingin teman-teman hilangkan latar belakang atau backgroundnya Disitu teman-teman cari saja video apa yang teman-teman inginkan dengan berlatar hijau atau grand screen Disini saya mengambil salah satu video Seperti ini teman-teman Kemudian teman-teman klik pada video dan teman-teman cari penyesuaian warna Setelah masuk pada penyesuaian warna, disitu teman-teman atur pencahayaan yang paling sebelah kanan Naikkan durasi sekitar 103 Dan bisa teman-teman pakai yang di tengah juga Bisa teman-teman menggunakan yang di tengah Jika sudah seperti ini Oke Dan Kita langsung saja meng-export Oke dan kita meng-export Usahakan teman-teman saat meng-export Dengan durasi 1080 atau 720 Agar hasil editannya maksimal teman-teman Ketika sudah selesai meng-export Teman-teman buka lagi baru Bisa juga teman-teman pakai yang tadi Hapus dan media Kita menggunakan latar apa yang sesuai dengan yang kita inginkan Yaitu masuk di media Latar Saya mencoba dengan warna putih Sorry warna hitam Dan disitu saya masukkan ke lapisan Media Dan saya cari video yang sudah di eksport tadi Saya masukkan Dan saya panjangkan Background yang berwarna hitam Sampai pada selesai video Saya membuang saja yang tidak terpakai Saya di bagian sini Saya membuang Kemudian Dan kita buat secara manual Oke dan kita oke Kita klik ulang pada video Dan kita geser ke bagian bawah Kita cari pemengkasan Aktif Bentuk Kita ubah jadi kotak Disitu kita tinggal Menggeser ke kira dan ke kanan Kita ulang Kita memperkecilkan videonya dulu Pemengkasan Kita crop Sampai di posisi yang kita inginkan Kemudian oke Setelah itu Kunci chrome Aktifkan Kita sesuaikan Sampai mendapatkan hasil yang maksimal Background ke detail Dan kita tampilkan masker Hitam atau putih Hitam putih Kita edit-edit dari sini juga Setelah itu Teman-teman Format Kembali lagi Kemudian kita masukkan Gambar Noter lagi Sampai jumpa dan saya mulai mengaktifkan kembali kunci Chrome tinggal disitu teman-teman sesuaikan warna kurva tinggal sedikit lagi teman-teman oke dan hasilnya akan seperti ini teman-teman tinggal background kita bisa rubah menjadi background apa saja yang teman-teman inginkan misalnya saya sudah mendownload beberapa background dan coba oke hasilnya akan seperti ini teman-teman tinggal teman-teman penyesuaian warna kembali lagi atur sesuai yang teman-teman inginkan oke dan saya coba menggunakan efek blur sini saya memperbesarkan blur sampai selesai lebar dan saya turun turunkan alpha opasitas coba kita lihat atur lagi penyesuaian warna oke mungkin seperti itu saya teman-teman jika video saya bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe tinggal teman-teman atur sesuai keinginan oke ini saya tentu terima kasih terima kasih